Asus Salih merupakan salah satu warga binaan di lapas kelas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada Jumat siang, pria berusia 35 tahun ini bersama tiga rekannya tengah sibuk di depan mesin jahit di salah satu ruangan. Diselimuti rasa keprihatinan, mereka saat ini tengah disibukkan membuat masker mengingat di tengah pandemi virus corona. Banyak warga yang membutuhkan pelindung hidung dan mulut untuk mencegah penyebaran COVID-19. Keempat warga binaan ini memiliki tugas masing-masing. Mulai dari memotong tali karet, memotong bahan masker dari kain spanbon di lapis tisu, hingga menjahit menjadi masker. Bahan masker olahan tangan mereka sebagian disumbangkan ke puskesmas di sekitar lapas, dan sebagian lagi dijual untuk mengembalikan modal seharga Rp5.000 per masker. Dalam satu bulan terakhir, mereka telah memproduksi 1.500 masker. Ya itu, karena ya gimana sih ya, mungkin kalau kita disini kan gak terlalu apa dengan, ini kan warahnya kita masih terjaga aja, kalau di luar kayak apa. Sementara kondisi di luar seperti itu. Jadi, itu aja sih kalau yang bikin kita pria hatim itu, keluarkan juga di luar. Sampai, ya terkurung semua juga. Jadi, berinisiatif lah teman-teman bikin masker ya bang. Bang, sehari masker itu berapa bang? Kalau untuk sekarang ini kita bisa sanggup sampai 100. 100 masker. Itu didapatkan gak di Balikpapan? Di Balikpapan didapatkan, kalau udah salah ini rekan saya, staff saya, dia belinya di daerah kebun sayur. Kain spanbon namanya. Untuk pembuatan ini juga, sebelum kita realisasikan, kita minta pengecekan oleh perawat kita. Di uji dulu ya? Iya, di uji dulu di uji dulu di uji perawat kita. Di lapas kan ada perawat ini. Nah, perawat kita konfirmasi dengan dokter yang ada di lapas. Dan ini sudah layak dipakai untuk membuat masker kita di sehari-hari. Kegiatan warga binaan untuk membuat masker ini mendapat dukungan penuh dari pihak lapas. Iskandar Ambir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!